Terungkap upaya dilakukan Harry Wirawan demi menutupi aksi bejatnya, berudah paksa 12 santriwati hingga melahirkan 9 bayi di Bandung, Jawa Barat. Untuk menutupi aksinya, ia disebut melarang para santriwati untuk mengobrol dengan tetangga dan juga bersosialisasi. Selain itu, ia selalu meminta ditemani kemanapun korban pergi, termasuk segedar berbelanja di warung. Dilansir tribun cabar.id informasi tersebut disampaikan oleh petugas keamanan di Kompleks Sinergi Antapani, Kota Bandung, Hendar. Ia pun menceritakan kegiatan di pantiatim tersebut tampak normal dari luar. Bahkan, para santri terlihat juga melakukan aktivitas mengaji di lantai utama rumah tersebut. Warga sekitar pun mengaku tak menyangka aksi tersebut bisa terjadi. Namun, rasa heran pun sempat dirasakan. Lantaran pantiatim tersebut hanya berisi perempuan. Ia mengaku bahwa anak yang ada di dalam pantipun tak boleh keluar rumah. Usia penghuni disebutkan tak berada di kisaran anak SD hingga SMP. Bahkan, santriwati diayasan tersebut tak diizinkan untuk belanja ke warung sendirian. Sejak beroperasi pada 2016 lalu, diinformasikan bahwa anak yang sudah dewasa akan dipindahkan ke pesantren yang dikelola oleh Heri di wilayah Cibiru. Warga lengangka pemindahan tersebut berkaitan dengan kenaikan kelas seperti di dunia pendidikan. Beberapa larangan bagi para santriwati disebut sebagai cara Heri menutupi aksi bejabnya yang telah merudah paksa belasan santri hingga diketahui telah melahirkan anak. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!